Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Raja, bahwa kami tidak akan menguja Dewa Tuhanku Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku pilihkan Amin untuk kebenaran firman Tuhan Yesus berkata berbahagia oleh setiap kita Yang mendengar firman Tuhan Terlebih melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari Bapak Ibu suruh aku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Tema firman Tuhan pada minggu hari ini adalah Ketika iman kita diuji Bagian firman Tuhan yang kita baca Dari pasal 3 sampai habis Dari ayat pertama, saat pada ayat yang terakhir Ini menjelaskan bagaimana Raja Nebukadnesa membuat sebuah patung emas Yang tingginya sekitar 60 hasta Dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di Dataran Dura di wilayah Bagat Dan ketika patung emas ini selesai Maka Raja Nebukadnesa mentabiskan Sehingga dia mengundang para pejabat-pejabat tinggi Yang mengundang para menderinya Para ahli hukum, hakim, dan lain sebagainya Bahkan seluruh orang yang ada di wilayah kekuasaannya Termasuk orang-orang Israel Yang ada di dalam kebuangan khususnya Sadraq, Mesad, dan Abednego Ketika pengkabisan Maka Raja Nebukadnesa mengatakan bahwa Setiap orang yang berada di dalam kekuasaan Wajib untuk menyembah patung emas Yang didirikan oleh Raja Nebukadnesa Ketika mendengar bunyi-bunyian Maka haruslah semua orang sujud menyembah kepada patung tersebut Nah Bapak Ibu Surah Raku yang terkasih Dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Akan tetapi ketika bunyi-bunyi yang dibunyikan Ada tiga orang yang tidak mau menyembah kepada patung ini Yaitu Sadraq, Mesad, dan Abednego Bapak Ibu Surah Raku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Ketika orang melihat bagaimana Sadraq, Mesad, dan Abednego tidak menyembah Maka tampillah beberapa orang kasdi Menurut orang Yahudi bahwa Mereka ini telah berkhianat Mereka ini tidak menyembah kepada Raja Nebukadnesa Khususnya patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnesa Sehingga didengarlah oleh Nebukadnesa Begitu dia mendengar Raja Nebukadnesa menjadi marah Dan memanggil Sadraq, Mesad, dan Abednego untuk menghadap Nah, Bapak Ibu Surah Raku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Ketika ketiga orang ini menghadap Maka Raja Nebukadnesa menanyakan kepada mereka Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangka kalah seruling Kecapi, reba, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyi Secutlah menyembah kepada patung yang ku buat Tetapi jika kamu tidak menyembah Kamu akan dicampahkan seketika itu juga Kedalam perapian yang menyala-nyala Dan Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku Jadi ketika mereka menghadap Maka mereka dihadapkan dua pilihan Menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnesa Dan mereka akan hidup Atau tidak menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnesa Dan mereka akan mati Atau dibuat ke dalam perapian yang menyala-nyala Tetapi Bapak Ibu saudara Raku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Jawaban yang sungguh luar biasa Yang disampaikan ketiga orang ini adalah Mereka berkata Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhan ku dalam hal ini Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami Maka ia akan melepaskan kami Dari perapian yang menyala-nyala itu Dan dari tanganmu ya Raja Tetapi Ini kata-kata yang sungguh luar biasa Tetapi seandainya tidak Hendaklah Tuhan ku mengetahui ya Raja Bahwa kami tidak akan menyembah Tuhan ku Memuja Dewa Tuhan ku Dan tidak akan menyembah patung emas Yang Tuhan ku dirikan itu Jawaban iman yang sungguh luar biasa Jika Tuhan menjawab kami Jika Tuhan menjawab kami melepaskan kami Ataupun tidak Kami tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Raja Ada pernyataan iman yang sungguh luar biasa Iman yang sekalipun Walaupun mereka berada dalam tantangan Walaupun mereka berada dalam pergumulan Mereka tetap setia kepada Tuhan Karena mereka tahu bahwa yang mereka sembah Allah Tuhan yang benar Sekalipun Tuhan pada waktu itu tidak bisa menolong mereka Mereka tetap percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah Allah Tuhan yang benar Bapak ibu saudaraku yang terkasih Dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Ini pernyataan iman yang sungguh luar biasa Dalam kehidupan ketiga orang ini Saudara Fesak dan Abed Neku Dan pada akhirnya Raja Nebukatesar menjadi marah Dan perapian itu dipataskan berkali-kali lipat Sehingga mereka dibuang ke dalam perapian itu Orang yang mengangkat ketiga orang ini pun terbakar Betapa panasnya Betapa luar biasa panasnya Tetapi Raja Nebukatesar melihat Bagaimana ketika Tuhan menolong ketiga orang ini Di sana mereka tidak terbakar apa Bahkan ada malaikat surga yang datang Turun bersama dengan mereka Menjadi berempat Itu jelas dalam ayat-ayat berikut kita baca Sehingga Raja Nebukatesar memanggil mereka Mengangkat mereka keluar Dan mereka melihat Tidak ada satu pun Bahkan selai rambut pun Tidak ada yang terbakar Coba mereka pun Tidak bau hapus Artinya ketika Tuhan memelihara Menyerai sekalipun dalam bahaya apapun Tidak akan pernah terjadi apa-apa Akhirnya Raja Nebukatesar berkata Tidak ada Tuhan selain daripada Tuhan Raja Tuhan daripada Sadrak, Besak, dan Abedeku Yang sanggup melepaskan mereka Oleh karena seluruh bangsa Tidak ada yang boleh menghina daripada Tuhan Yang sanggup Besak dan Abedeku Bapak Ibu surat Yang terkasih dan diberkati Oleh Tuhan Yesus Kristus Apa yang kita pelajari Dari bagian firman Tuhan ini Paling tidak ada tiga hal Yang pertama Bahwa hanya satu Allah yang benar Yaitu Tuhan Allah Dalam Kristus Tidak ada Tuhan Selain Tuhan Allah Di dalam Yesus Kristus Ada banyak Allah-Allah lain Di dunia ini Yang seringkali Dinyatakan oleh orang-orang lain Di sana ada Allah Ini adalah Allah yang benar Tetapi hari ini Firman Tuhan katakan bagi kita semua Bahwa hanya satu Allah yang benar Yaitu Allah Di dalam Yesus Kristus Dia Allah pencipta langit dan bumi Dia pencipta segala isinya Dunia ini Bahkan dia yang menciptakan manusia Dan dia yang hadir dalam sejarah Menjadi bagian dalam sejarah Menjadi penubus Bagi setiap manusia Yang berdosa Dan percaya kepada dia Hidup di dalam kelahiran Baru Bapak Ibu Surah Raku yang terkasih Inilah iman kita yang sesungguhnya Buat kita harus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat Tidak ada Tuhan lain di dunia ini Selain Yesus Hanya dia pencipta langit dan bumi Dan hanya dia Satu-satunya jalan Keselamatan Di luar dia Semua binas Ini iman yang harus kita tenangkan Di dalam hati kita Sebagai orang percaya Dan yang kedua yang kita pelajari adalah Walaupun Tuhan tidak melepaskan kita Dari setiap pergumulan yang kita hadapi Kita harus tetap percaya Kepada Tuhan Bapak Ibu Surah Raku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Sangat mudah bagi kita ketika kita sakit Dan ketika kita berdoa Kita memperoleh kesembuhan Mujisa Tuhan Kita percaya kepada Tuhan Kita memenyembah Tuhan Tetapi Jika sebaliknya Ketika kita menghadapi sakit-penyakit Pergumulan hidup Pergumulan rumah tangga Pergumulan pelayanan Dan Tuhan Tidak menjawab bagi kita Tidak memberikan jalan keluar Apakah kita masih beriman kepada Tuhan Bapak Ibu Surah Raku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Lewat Sadrach, Besak, dan Abed, Nego Mereka menunjukkan iman mereka Sekalipun Tuhan tidak menjawab mereka Tidak melepaskan mereka dari bahaya Mereka tetap setia Dan percaya kepada Tuhan Bapak Ibu Surah Raku yang diberkati Dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bukankah seringkali kita berdoa Apakah Tuhan melepaskan kita Dari pergumulan-pergumulan hidup Tuhan melepaskan kita dari bahaya-bahaya Dalam kehidupan rumah tangga dan pelayanan kita Kita berdoa supaya Tuhan melepaskan kita Menyembuhkan kita dari segala bentuk penyakit Tapi sampai hari ini Tuhan belum menjawab Apakah itu menurunkan iman percaya kita Atau justru kita meninggalkan Tuhan Hari ini Tuhan kembali ingatkan kita Sekalipun Tuhan tidak menjawab luakin Sekalipun Tuhan belum menjawab Setiap pergumulan hidup kita Kita harus tetap percaya Sebagaimana yang dikatakan oleh Sadrak, Besak, dan Abednego Dan yang terakhir Mujisa terjadi Bukan karena Kita Tetapi karena Tuhan Sehingga Tuhan layak mempunyai Puji-puji Ada banyak hamba Tuhan Ada banyak orang-orang Ketika melakukan mujizat Mereka beranggapan bahwa mereka layak Membuat itu semua terjadi Sehingga orang-orang mulai memuji Penyembahan dan pemujaan kepada Allah Menjadi kabur Oleh karena hamba Tuhan Atau orang-orang percaya Yang diberikan karunia khusus Mulai menyatakan dirinya Bahwa mereka adalah Pembuat mujizat itu Tapi hari ini Tuhan Mau tunjukkan kepada kita semua Serak, Besak, dan Abednego Bukanlah pembuat mujizat itu Tetapi mereka adalah penerima mujizat itu Membuat mujizat Allah Tuhan sendiri Dan kita lihat Bagaimana Tuhan dimuliakan Semua orang Di seluruh Wilayah kerajaan Raja Nebukad Mesar Harus menghormati Tuhannya Sadra Mesar Dan Abednego Allah yang dimuliakan Bukan kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Dan dikasih oleh Tuhan Yesus Lewat bagian firman Tuhan Pada pagi hari ini Kita kembali diingatkan Bahwa kita adalah Umat pilihan Tuhan Umat tebusan Tuhan Yang memiliki Allah yang benar Allah di dalam Yesus Kristus Oleh karena itu Mari kita tetap percaya kepada Dia Sekalipun begitu banyak tantangan Dan pergumulan hidup Dan jika pergumulan itu Belum dijawab oleh Tuhan Mari kita tetap beriman suku kepada Dia Karena Dia adalah Tuhan yang hidup Tuhan yang selalu menyertai Dan memberikan kita kekuatan Dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita Oleh karena itu Ketika kita mengalami Kebesaran Tuhan Mujisat Tuhan Janganlah kita beranggapan Bahwa itu karena kita Tapi semua pemberian daripada Tuhan Yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita Sehingga Alam dimuliakan dalam kehidupan kita Mari Sekalipun Tuhan belum jawab doa saya Sekalipun Tuhan belum memberkati kehidupan rumah tangga pelayanan dan pekerjaan saya Saya tetap beriman Sungguh kepada Tuhan Sampai Tuhan memanggil Kita semua Berjumpa dengan Dia Di surga Tuhan Yesus Memberkati kita Semua Amin Mari kita berdoa Sampai jumpa